Ya dari Bali sekarang kita ke Kudus, Jawa Tengah. Di sana nih ada kuliner unik Taufik, namanya pisang gemes. Namanya lucu banget, gemes gitu kayaknya ya. Tapi bel pisangnya itu memang sengaja disajikan menggoda, karena dia ini bersalut tepung dan hadir dengan aneka rasa. Itu dia Taufik, berarti gak cuma namanya aja ya, rasanya juga bikin gemes gitu. Siapa yang tidak kenal dari buah pisang? Selain mudah dijumpai, buah tropis satu ini juga bisa langsung dikonsumsi. Rasanya yang lezat juga cocok untuk diolah beraneka ragam. Nah, bila Anda berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, jangan lewatkan kesempatan mencicipi sebuah kuliner unik berbahan dasar pisang. Namanya pisang gemes. Hmm, dari namanya saja sudah bikin masara. Bagaimana dengan rasanya ya? Rasanya enak, lain daripada yang lain. Kalau yang lain kan biasanya pisang, cuma digoreng aja. Kalau ini ada tambahannya meses, ada keju, ada cerinya. Pokoknya dijamin ketagihkan deh pokoknya. Kalau belum nyoba, harus nyoba dulu. Seperti namanya itu gedang gemes pokoknya. Lain daripada yang lain. Jadi bikin kemes ya, ya? Ya, bikin kemes ya, Pak. Agus Indriantolah yang pertama kali mempunyai ide untuk mengolah pisang menjadi sajian kuliner yang menghoda. Cara pembuatannya pun cukup sederhana. Tepung diencerkan dengan santan bersama dengan aneka bumbu. Untuk menjadi bahan pelapis pisang kepok matang yang kemudian dibaluk dengan tepung panik ketika. Agar terlihat menarik dan mengemaskan, pisang diberi aneka macam topik. Kenapa gedang gemes? Karena pelanggan itu biasanya pesan kita delivery order ya. Jadi lama nunggunya, jadi gemes gitu. Gemes nunggunya lama. Kemudian setelah pelanggan atau pembeli merasakan gedang gemes, jadi mereka gemes akan rasanya seperti itu. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 10 ribu rupiah per porsi. Penjual pun menyediakan jasa antar kepada pelanggan yang merasa gemas untuk mengantri di kedainya. Vicky Ardian melaporkan untuk net.